Tewasnya, IES Bocah 7 tahun dinilai meninggal tak wajar. Polres Ketapang tetapkan 7 tersangka. Peran masing-masing tersangka lantaran kerap menyiksa korban hingga korban meninggal pada Kamis 23 November 2023 lalu. Penetapan ke-7 tersangka ini setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan. Jajaran Polres Ketapang terhadap IES di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Hasil akhir pemeriksaan setelah membongkar makam untuk diotopsi, korban terdapat bekas luka serta memar di sekujur tubuh korban. Kasat reskrim Polres Ketapang AKP Faris Kautsar mengatakan korban memang kerap mendapatkan kekerasan, dipukul, dan lain sejenisnya. Kekerasan ini tidak hanya dilakukan orang tua saja, melainkan termasuk kerabat ibu angkat korban. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, terakhir korban diajak berenang di sekitar belakang rumah bersama keluarga yang lain. Di saat itu, korban tetap mendapatkan kekerasan dari orang tua angkat dengan diselamkan, bahkan tidak sadarkan diri hingga meninggal di lokasi. Kekerasan yang terima oleh Al-Maham Korban ini berulang-ulang kali sejak diadopsi. Peran dari masing-masing ini berbeda-beda. Ada yang kadang dia memakai tangannya sendiri, ada yang kadang suatu waktu dia juga membantu. Dari ibu angkat melakukan kekerasan, ada yang mendiamkan ketika anak tersentuh sedang menerima kekerasan. Karena silis-silis berganti dan dalam beberapa kejadian yang paling dominan adalah ibu angkat. Motif pembunuhan karena korban menderita sakit TBC dan kesal menganggap bukan anaknya. Atas kasus ini, Polres ketapa terus melakukan pengembangan? Apakah masih terdapat pelaku lain? Termasuk ada unsur perencanaan pembunuhan terhadap korban.